Alhamdulillah wa syukurillah sekarang ini Kampung Mulia Sari, Desa Sukamulia, Kecamatan Sukamak, Murka Bupaten Bukur yang dulunya gelap sekarang ini sudah terang. Dengan segala kendala yang ada, setidaknya masih ada secerca harapan bagi warga untuk bisa merasakan kesejahteraan, alam yang mereka tempat di tanahnya subur dengan hasil bumi yang melimpah. Bersama seorang petani bernama Iim, saya ikut ke kebun, memanen nangka yang lebat berbuah. Nangkanya besar-besar dan sudah tua. Ada puluhan pohon yang dapat dipanen setiap harinya. Dari satu pohon saja, kami bisa mengumpulkan tiga sampai lima buah nangka dengan berat puluhan kilogram. Nangka yang kami petik langsung dikumpulkan ke dalam karung. Hasilnya lumayan, ada dua karung nangka yang sudah benar-benar matang, siap dijual. Biasanya sih, bisa dipanen lima sampai sepuluh karung nangka dalam sehari. Jika dijual, warga bisa mendapatkan penghasilan sebesar seratus sampai lima ratus ribu rupiah. Sayangnya, harga buah dari petani dihargai sangat rendah. Untuk persatu kilogram nangka saja, hanya dihargai uang seribu rupiah. Sangat murah. Kalau daerah sini sih, susah, dibilang susah, susah transportnya saja. Transportnya saja sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau mau tanam apapun, istilahnya jadi. Jadi. Selain transport, apa lagi kira-kira? Harga bagus sekarang? Harga menyeimbangkan. Kalau harga, kalau lagi banyak ya murah. Kalau lagi sedikit ya mahal gitu. Ya itu pun kepotong ongkos ya. Alasan dari harga yang rendah. Karena para pengepul harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi angkut barang. Meski jaraknya tergolong dekat ke pasar Cibadak, warga harus menggunakan motor dengan bantuan buru angkut. Kendala inilah yang membuat sebanyak apapun hasil bumi yang dimiliki tak terlalu berpengaruh dengan kesejahteraan warga. Andai saja infrastruktur jalan sudah memadai, tentunya ongkos transport bisa semakin ditekan menjadi lebih murah. Setelah dikumpul di sini, dibawa kemana sama bapak? Ke bawah. Ke desa Cibadak. Itu tempat keluar ya. Itu dijual di sana atau di mana? Saya jual di pasar. Di pasar? Harganya berapa naikin? Di pasar sekitar Rp2.000. Rp2.000. Berarti sedikit ya naikin ya? Itu cukup buat pengganti angkos? Cukup dah. Cukup ya? Ya Bu, ini dari mana? Dari Cibadak. Cibadak. Punten mau lihat, boleh? Ini jualan apa, Ibu? Kosmetik. Bakal dijual di mana? Lihat ya, boleh ya? Kenapa jalan kaki? Pakai apa? Kenapa nggak mau naik motor? Ini dititip ke warung atau Ibu keliling rumah? Keliling rumah. Keliling rumah ya. Tadi dari rumah berapa jam jalan? Dua lah, kurang lebih ya. Dua jam? Cik nggak ada. Kenapa nggak naik motor? Nggak punya. Nggak bayar pengojek gitu? Nggak, tadi udah ada yang dimotor tuh, bawa itu, pakaian, baju, celana gitu. Tapi kalau Ibu ya memang biasa jalan kaki? Nggak kan jalan kaki. Sering ini? Sering begini? Kesini? Kalau kesini seminggu sekali. Selalu jualan? Ternyata, tak semua warga Mulya Sari pernah melihat dunia luar. Hanya sebagian kecil dari mereka yang pernah beranjak keluar dari kampung bepergian menikmati modernisasi di kota Bogor. Kebanyakan Mulya berdiam diri saja di desa, sibuk dengan rutinitas sehari-hari antara rumah dan kebun. Kalau kakak biasanya beli apa kalau Ibu datang? Beli apa? Baju? Selimut. Apa lagi biasanya? Baju. Tapi biasanya kalau Ibu Henny datang selalu beli. Iya. Bagus-bagus nggak bajunya, selimutnya? Kenapa nggak beli sendiri keluar? Jauh. Jadi kalau Ibu Henny kesini pasti beli ya? Iya. Masyarakat Kampung Mulya Sari mengajarkan saya banyak hal. Di antaranya menerima dengan ikhlas segala kendala dalam kehidupan. Mereka seakan hidup sendiri karena uluran tangan dan bantuan dari pemerintah tak sepenuhnya bisa diandalkan. Di mana peran negara? Bukankah pembangunan dan kesejahteraan adalah hak setiap warga negara? Lalu, mengapa mereka diabaikan? Tertinggal dan ditinggalkan. Pemirsa, siapa yang menyangka bahwa di balik pegunungan di wilayah Kabupaten Bogor masih terdapat pemukiman yang masih menanti perhatian pemerintah. Di belakang sana adalah wilayah DKI Jakarta dan ini adalah Kampung Mulya Sari. Letaknya dekat dari urat nadi perkotaan, namun mereka belum mendapatkan pembangunan sampai saat ini. Hal yang mereka inginkan sebenarnya sangat sederhana. 73 tahun Indonesia merdeka, mereka hanya ingin akses jalan dan pelayanan pendidikan yang layak. Demikian Indonesia Kuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Sekarang ini Kampung Mulya Sari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Yang dulunya gelap, hampir dalam kurun waktu 15 tahun. Sekarang ini sudah terang, sudah masuk listrik dari PLN. Sebanyak 21 KWH sudah terpasang semua di Kampung Mulya Sari, Desa Sukamulya, Kecamatan Sukamakmur ini. Dengan adanya listrik sekarang, insya Allah bisa melihat kehidupan lebih indah lagi, lebih terang lagi. Dan tentunya bisa nonton program acara Indonesia. Terima kasih kepada Trans2Jus. Kampung Mulya Sari sekarang sudah masuk listrik. Kampung Mulya Sari bisa lihat TV. Terima kasih.